Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggandeng badan usaha untuk bekerjasama membangun jembatan yang menghubungkan kecamatan Sadu dengan kecamatan Nipah Panjang. Pembangunan jembatan yang bakal menghabiskan dana besar itu masih dalam kajian pihak Bapenas. Jembatan merupakan infrastruktur penting dalam meningkatkan mobilitas penduduk. Jembatan juga mampu menumbuhkan perekonomian di dua wilayah yang dihubungkannya. Hal inilah yang mendasari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Sadu dengan Nipah Panjang di Parit 9, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang. Kabupaten Bina Merga Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur Ristiansyah mengungkapkan wacana pembangunan jembatan di Nipah Panjang ini sudah mulai direncanakan sejak tahun 2015 lalu. Namun akibat terbentur oleh ketersediaan anggaran yang ada. Hingga kini pembangunan jembatan belum dapat dilakukan. Ristiansyah menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur saat ini telah berusaha menggandeng pihak badan usaha untuk membiayai sementara pembangunan jembatan yang panjangnya diprediksi hampir 467 meter tersebut. Pemerintah Kabupaten akan mencicil biaya pembangunan jembatan setiap tahunnya kepada badan usaha penyuplai dana tersebut. Ditegaskan Ristiansyah, rencana pembangunan jembatan yang diprediksi bakal menghabiskan anggaran hingga 160 miliar rupiah tersebut. Masih dalam pengkajian oleh pihak badan perencanaan pembangunan nasional atau BAPENAS. Jembatan yang hubungan antara nipah panjang dengan sadu yang terletak di parit 9 di Sungai Terim. Memang rencana sudah kita bangun dari tahun 2015 dulu. Cuma masalah kendala dana jadi memang terundur-undur sampai sekarang juga. Tapi kita sudah berusaha untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Sekarang masih dalam tahap kajian dari pihak BAPENAS. Nanti kalau ini memang sudah layak menurut mereka, mungkin dalam tahun depan sudah mulai akan dibangun ini jembatan. Jembatan sama-sama saja lah. Semoga dana itu cepat dikabulkan. Itu butuh dana berapa? Untuk jembatan sadu itu dengan bentang hampir 467 itu membutuhkan dana sekitar 160 miliar. Untuk yang sekarang gitu. Jadi kalau memang kita bangunnya tahun 2019, itu akan naik juga lah sedikit. Karena memang kita ada penyesuaian harga. selamat menikmati.